Imigrasi Makassar bekerjasama dengan pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang warga negara asal Singapura di salah satu pondok penginapan di kota Makassar. Warga negara Singapura ini diketahui melanggar izin tinggal dan tidak mampu memperlihatkan dokumen yang sah. WNA Singapura ini mengaku telah tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Ia juga mengaku masuk ke Indonesia melalui Batam dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dari Jakarta kemudian ke Makassar dengan menggunakan kapal Pelni. Akibat perbuatannya warga negara asal Singapura ini kemudian dideportasi ke negaranya di Singapura. Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Mahedi Bin Ismail ditemukan informasi yang bersangkutan menikah secara agama dengan seorang warga negara-negara Indonesia atas nama Siti Aminah yang bersangkutan menikah dengan Siti Aminah di Malaysia pada tahun 2009. Terkait dengan kewanegaraan Mahedi Bin Ismail, petugas imigrasi telah berkoordinasi dengan kerutan besar Singapura yang ada di Jakarta dan menyebutkan bahwa saudara Mahedi adalah benar warga negara Singapura dan dibuktikan dengan selesai keterangan yang dikeluarkan oleh kerutan besar Singapura yang ada di Jakarta. Selamat menikmati.